Ya, pemirsa beragam dugaan ketidaknetralan ASN di sejumlah wilayah di tanah air mencuat ke permukaan. Ya, bahkan kasus itu membuat Bawaslu harus memeriksa beberapa aparat seperti Camat hingga Kepala Dinas dan juga Satpol PP. Badan Pengawas Pemilu menggencarkan penyelidikan dugaan ASN Kota Bekasi yang tak netral menyusul adanya foto pamer kaos olahraga salah satu pasangan calon di Stadion Patriot Candra Baga. Bawaslu pun memanggil dua camat, Kepala Dinas Perhubungan dan Satpol PP sebagai saksi. Bawaslu menggali keterangan mereka atas dugaan tak netral tersebut. Tim hukum salah satu pasangan calon di Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu menyusul adanya dugaan tak netral seorang sekretaris daerah Kabupaten Takalar. Tim hukum ini memastikan bidatosek dan depan ratusan guru mengkampanyekan salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Sementara Menteri Pendaya Gunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi MENPAN, RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BNI Ramdhani melakukan rapat kerja teknis di sebuah hotel di Jakarta Pusat selasa pagi. Keduanya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di era digital dan bertekad tetap menegakkan netralitas dalam pemilu 2024. Dan KEMEMBAN akan mendorong agar BP2MI ke depan, sekali lagi tata keluarnya lebih bagus, begitu juga lebih ijal dan ke depan penanganannya akan jauh lebih masif terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang diundang. Saya ingin menjaga netralitas agar ASN adalah ASN, PNS adalah PNS, Birokrat adalah Birokrat yang tegak lurus pada tugas-tugas kenegaraan, pada tugas-tugas merah putih, dan dia bukan menjadi bagian partisan dari kepentingan politik siapapun, baik partai maupun calon presiden dan wakil presiden. Keduanya pun bersepakat untuk meningkatkan kinerja melayani masyarakat dan sebagai ASN dan PNS akan tetap netral dalam menjaga pemilu damai 2024. Tim Liputan melaporkan.